Saya nanti Semangat 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 Belum Belum Semangat Semangat Kenapa Baru mempersiapkan kan semuanya harusnya Sudah siap Ayo Mempersiapkan hati Oke Dia lagi mempersiapkan hati Kayak orang pacaran aja Oke Udah kita ganti aja dulu Kalau Mike Brim masih mempersiapkan hati Mungkin hatinya lagi galau Oke Sekarang kita lanjut ke Nur Melati aja deh Ayo Melati Semangat Mela Selamat pagi semuanya Selamat pagi Nanti kasih tepuk tangan semua ya Jangan pelit Kasih tepuk tangan juga buat temen-temennya Ya Jadi saya mau Menyanyikan lagu Dari daerah Jawa Tengah Judulnya Sueora Jamu Sueora Jamu Sueora Jamu Jamu Godong Telo Sueora Ketemu Ketemu Pisan Tengah Gawai Gawai Udah Bu Sekali lagi dong Masa gitu doang Sekali lagi Oh oke oke Kalau nyanyi Kalau ininya Pendek Diulang ya Oh Iya Bu Oke Sekali lagi kan Bu Berarti Iya Sueora Jamu Jamu Godong Telo Sueora Ketemu Ketemu Pisan Gawai Gawai Udah Bu Oke Selamat dong Buat Nur Melati Oke Sekarang Lanjut Ke McBreen Udah siap McBreen Ayo McBreen Kayaknya Siap lah Bu Udah Oke Selamat pagi semuanya Bu Rakyat Kali ini saya akan Membawakan dari Sumatera Utara Pulau Sar Wih Keren Ayo Pulau Samu Sirdo Anu No Aku Samu Sirdo Ido Asal Ku Seto Tong Ngoku Sale Leng Ngo Ku Pu Jio Ido Asal Lu Seto Ng Ngo Ku Sale Leng Ngo Ku Pu Jiho Disido Pusoki Padege Aku Aumaki Gok Disihasang Naemeng Nabawang Rarak Dopi Nahan Didoloki Gok Disihasang Naemeng Nabawang Rarak Dopi Nahan Didoloki La La Ope Aum Maru Tesada Tung Supo La Leleng Ngam Mula Kau Dipar Jalan Dang Son Nga Sa Tupu Loh Samos Ir Mas Si Ola Mula Maruj Jum Ma Mus Ngoluku Sa Ngot Ma Anggo Bakeku Disita Mohon Disi Ude Aku Sari On Anggo Bakeku Disita Mohon Disi Ude Aku Sari On Ma McBride Harusnya tadi Kalian Pakai Gitar Tambah Keren Oke Kita lanjut Ke Albre Pagi 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 Hari Ini Saya Akan Menyanyikan Lagu Seleran Dari Liyak Selamat Keren Selamat Sela Kasih T Sat Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang, kalau dicium, merahlah pipinya. Satu, dua, tiga, tiga, tiga. Terima kasih. Jaringannya kayaknya ngobrol. Kita ganti aja dulu ya, nanti aja. Kita lanjutkan ke... Widak. Halo Widak. Widak. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera dibuka dong Widak. Udah dinyalain Bu? Belum keluar ya? Belum. Iya Bu sebentar ya Bu. Udah belum Bu? Belum juga. Nah udah. Udah Bu. Nah Widak ngapain nak? Mau nyanyi Bu. Sebentar ya Bu. Saya mau nyanyi si Omama Bu. Oke. Berapa puluh tahun lang Beta masih kacile Beta ingat tempo itu Syaomama kendong, kendong, kendong betale. Sambil mama bakasaku Mama menyanyi buju-buju. Nah di sini. Nah di sini. Yang когда mau saga memakai biه-bujud. Semua janyi ya. Sio mamai, mamasulia, kuruslah wanget Beta belum balas mama, mamapun capek, syodro loe Sio tete manise, jaga betaku mamae Sambil mama bakarsaku, mama menyanyi buju-buju Lah sampai basa tadi ini, beta kelupa mamae Sio mamai, beta rindu mau pulang he Sio mamai, mamasulia, kuruslah wanget Beta belum balas mama, mamapun capek, syodro loe Sio tete manise, jaga betaku mamae Oke lanjut ke Evi Linda Evi Linda Evi Oke 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 ya Bu Oke Jadi selamat siang semuanya Rakan sama saya Linda Karena saya dari Sumatera Utara Jadi saya mau menceritakan salah satu cerita rakyat dari Sumatera Utara Nah kan yang seperti kita tahu kan seperti ada Dautoba, terus ada dan lain-lainnya Tapi cerita rakyat yang saya mau ceritakan ini itu kurang terkenal Jadi biar masyarakat dari daerah-daerah lain juga bisa tahu tentang cerita rakyat dari Sumatera Utara ini Nah jadi berjudul itu Danau Silosung dan Danau Sipinggan Danau Silosung dan Danau Sipinggan ini ada di Tapanul Utara di Sumatera Utara Ceritanya seperti ini Konon ada dua orang bersedara namanya Datu Dalu dan Sang Maima Mereka punya orang tua dan orang tuanya itu memberikan suatu tombak usaka untuk mereka berdua Nah namun saat si Sang Maima ini melihat ada babi hutan yang suka merusak ladang mereka Sang Maima mau membunuh babi hutan ini Akhirnya sama lima adiknya-adiknya melemparkan tombak itu ke babi hutan itu Akhirnya babi hutan itu pergi dengan tombak yang masih menusuk di perutnya Lalu karena Datu Dalu si Sang Kakak marah Akhirnya si Kakaknya ini menyuruh adiknya untuk mencari tombak itu Dan akhirnya dia menemukan bahwa babi itu masuk ke sebuah lubang besar Nah ternyata lubang besar itu berisi sebuah kerajaan Di mana ada perempuan cantik yang sedang kesakitan Nah ternyata babi hutan tadi itu adalah Seorang perempuan cantik ini adalah jelmaan babi hutan yang tadi Akhirnya si Sang Adik ini senang Dan dia akhirnya menyuruh si perempuan ini untuk kerjasama dan mengobati dia juga Lalu Sang Kakak senang Karena akhirnya tombak pusakan ini kembali Akhirnya Sang Kakak ini mengadakan pesa besar Tapi tidak mengundang adiknya Karena adiknya ini kesal Akhirnya si Sang Maimam mengadakan pesa yang lebih meriah lagi Dia mengundang banyak orang Dan dia membuat pertunjukan burung gitu Jadi pertunjukan burungnya itu dari perempuan cantik tadi Dihiasi dengan bulu-bulu burung Akhirnya karena Kakaknya iri Si Kakak ini meminjam perempuan cantik tadi itu ke adiknya Akhirnya adiknya itu mengiakan dan meminjamkan perempuan itu kepada Kakaknya Tapi si Sang Maimam ini malam-malam pergi menemui si perempuan itu Dan menyuruh perempuan itu pergi dari rumah Kakaknya Supaya Kakaknya ini Kesal dan gak jadi Bikin suatu acara besar tadi Lalu si Sang Maimam ini akhirnya Melihat Kakaknya Kok burung saya mana kok perempuan cantik sih Ini tidak ada lagi Akhirnya si Datu Dalu Atau Kakaknya itu Membayarkan sebuah kantong emas Untuk pada adiknya Tapi adiknya ini tidak mau Akhirnya karena Datu Dalu kesal Mereka berkelahi Dan Datu Dalu ini Melemparkan sebuah lesung ke adiknya Tapi adiknya bisa menghindar dan lesung itu Jatuh ke kampung adiknya dan berubah jadi danau losung Selanjutnya Sang Maimam ini Melemparkan sebuah piring kakaknya Namun kakak-kakaknya bisa menghindar Akhirnya piringnya ini jatuh ke kampung kakaknya Dan piringnya itu berubah jadi sebuah danau dan bernama Danau Sipinggan Ya itulah Cerita rakyat dan suatu metara Oke Jadi itulah Kayanya ya Indonesia itu ya Banyak sekali aneka rangang yang bisa kita temukan pada pagi hari ini Oke lanjut sekarang ke Nabila Saya ingin menyanyikan lagu dari daerah Jawa Barat Selamat pagi 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 Oke, habis Kaisal tadi katanya Aron. Aron. Oke, Bu. Habis Aron nanti siapa ya, terserah kalian siapa yang udah siap gitu ya. Tadi Ibu udah baca semua chatnya tuh. Bu, jadi saya mau nyanyi, Bu. Karena arah saya dari Batak, jadi saya nyanyi lagu Batak. Jodohnya, Mardalan Au Marsada Sada. Oke. Ini langsung mulai ya, Bu. Artinya apa itu, Aron? Berjalan aku sendirian. Oke. Mardalan Au Marsada Sada Laos dilalangi doa Tarlungun-lungun Manetek ilu kida inal Dasian mata Maninot laka kida inal Laosau maruju Suma mamam au Partu dosana Tusanggar sakampo da inal Nasai marudu Name ole ole li da inal Diul salogo Congon bulu Bulu inal Nasai marudu Uluson, 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 uluson awalgo Sahatu hutani da inal Diluat na dao Koswarohani da inal Tibu doa oro Siatano parjalangan Biluat na dao Uwe da inal Uwe da inal Uwe Uwe da inal Uwe da inal Uwe Sekian Bu. Terima kasih. Ini keren deh. Jadi pengen pulang kampung jadinya, Aron. Lagu kangen ibu. Iya. Oke, habis sekarang. Habis Aron tadi katanya keren. Iya, Bu. Saya mau Saya mau bacain kumisi buatan saya, Bu. Oke, silahkan. Judulnya Aku Merdeka Kau bilang Kau sama sekali tak takut waktu itu Padahal Maut seringkali menyapa di medan perang Agar tanah air dan hatimu Dapat merdeka di kemudian hari Harimu yang penuh warna merah Garuda yang seringkali berdarah Harga mati saat Indonesia merdeka Harga diri saat kita merdeka Di kau generasi muda Tak butuh engkau angkat senjata Lihatlah ke depan Bagaimana merdeka bagimu Malasmu yang meremukan Dengkimu yang menghancurkan Tapi ingatlah Perjuangan tetaplah perjuangan Bersatu negaraku Merdeka Indonesia ku Sekian Bu Abis sekarang siapa tadi Aurelia Aurelia ya Saya Bu Oke, Melita ya Oke, silahkan Melita Selamat pagi Bu Naket dan teman-teman Saya akan menyanyikan lagu Kicir-kicir dari Jakarta Saya izin pakai instrumen ya Bu Nah, oke Kicir-kicir ini lagunya Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta Saya menjanji ya Tuhan memang sengaja Untuk menghibur-menghibur hati Dengan dopa Kurung darah Kurung merpati Terbang cepat Ya Tuhan Tiada taruh Dua kita Ya Tuhan Suka menyanyi Menengah sehat Ya Tuhan Hati gembira Kicir-kicir ini lagunya Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta Saya menjanji ya Tuhan memang sengaja Untuk menghibur-menghibur hati Menjukan Tuhan menggab Tenok rasanya Semana lagi ya Tuhan Kali bernama Siapa saja ya Tuhan rajin bekerja Pasti menjadi-menjadi warga berguna Udah Bu Terima kasih Terima kasih Melita Tadi habis Melita siapa ya Saya Bu Salma Bu Oke silahkan Nah disini hari ini Saya mau ceritain tentang Sindelaras dari Jawa Timur Ini ceritainya tentang Ada suatu kerajaan Di Jawa Timur Lalu Rajanya bernama Raden Kutra Dia ini memiliki seorang Permaisuri dan juga Satu orang selir Tetapi ternyata selirnya itu Tidak sebaik Tidak sebaik itu Jadi dia Berpura-pura sakit Dan akhirnya Memanggil tabib Yang ternyata sudah Bersekokol dengannya Jadi Tabib itu berkata bahwa Ternyata selir itu diracuni Oleh Sang Permaisuri Oleh karena itu Si Raden Kutranya Rajanya itu mengusir Sang Permaisuri Ke hutan Dan juga Disuruh Raden Patihnya itu Untuk dibunuh Tapi ternyata Si Raden Patih ini Orang yang sangat bijaksana Jadi Si Sang Permaisuri Hanya dibuang saja di hutan Padahal Saat dibuang itu Dia sedang mengandung Anaknya Raden Kutra Nah Lahirlah Anak Yaitu bernama Sinderalas Nah dia ini Putra Baginda Raja Yang lahirnya di hutan Lalu Saat Dia sedang Ada di hutan Tiba-tiba Ada satu burung elang Yang lewat di atas Mereka berdua Sang Permaisuri Dan Sinderalas Dia menjatuhkan Satu Ayam Eh Sorry Satu telur Nah Ternyata Saat dia sampai Dekat Sinderalas Telurnya itu Pecah Dia Di dalamnya itu Ternyata ada Satu buah ayam Yang sangat kuat Sangat Gak ada tandingannya Dia dari pada yang lain Dan juga Saat berkoknya itu Dia bisa Berbicara Nah Oleh karena itu Dia berbicaranya Sinderalas Orang Putra dari Baginda Raja Yang tinggal di hutan Nah Si Sinderalas Dia bertanya Kenapa kok Kita tinggal di hutan ya Ibu Ternyata Dari situlah Ibunya menceritakan Lalu Si Sinderalas Akhirnya Berkeinginan Untuk Mengunjungi Ayahnya Itu di Kekerajaan Lalu Saat di kerajaan Dia itu Bertemu sama Sekelompok warga Yang sedang mengadu ayam Nah Ternyata Dia dipanggil oleh Seorang warga Karena melihat ayamnya Yang besar Dan Sangat kuat Jadi Warganya ini Tertarik Untuk diadu oleh Ayam terkuatnya Di kampung itu Ternyata Ayam dari Sinderalas Ini menang Nah Kemenangan ini Akhirnya sampai Ke telinga Sang Raja Akhirnya dipanggil oleh Sang Raja Lalu Diadulah oleh Ayam Sang Raja Juga yang katanya Paling kuat Tapi ternyata Ayam dari Sinderalas Ini Memenangkannya Ayam dari Banginda Rajanya Kalah Nah Karena dia kalah Sesuai perjanjian Dari sebelumnya Akhirnya Setengah Kekayaan Raja Akan dibagikan Ke Sinderalas Tetapi Sinderalasnya Malah Bicara Tidak usah Ayah Saya sebenarnya Adalah Anak dari Banginda Raja Dan disitulah Ternyata Kemongorannya Baru Terungkap Dan selir Airnya Dibunuh Lalu Akhirnya Si Sinderalas Ini Menjadi Raja yang bijaksana Menggantikan Banginda Banginda Raja Raden Putra Sekian Banyak sekali Kekayaan Bangsa kita Siapa Habis sama Siapa tadi Saya Bu Kanaya Kanaya Ayo silahkan Kanaya Teman-teman Jadi disini Saya menyanyikan Lagu Gerda Pancasila Gerda Pancasila Akulah Penduduk Patriot Proklamasi Sampai Pancasila 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 Desa Bergerak Rakyat Adul Mognis Sampai Tiba-tiba di bangsa ku Ayo maju maju Ayo maju maju Ayo maju maju Darulah Pancasila Akulah pendukungnya Patriot proklamasi Tadi agak korban untukmu Pancasila dasar negara Pakat adil makhluk sentasa Priva di bangsa ku Ayo maju maju Ayo maju Ayo maju maju Terima kasih Bu Terima kasih Tadi habiskan Naya siapa Saya Bu Oh Tanita silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hari ini saya akan Ceritakan Cerita rakyat dari Aceh Yang berjudul Pangeran Amat Mude Pada suatu zaman Raja ratu negeri alas sudah lama menikah Tapi mereka belum dikaruniai anak akhir-akhir ini Raja sering melamun Cemas memikirkan nasib kerajaan alas Jika mereka tak memiliki putra mahkota untuk Melanjutkan Kerajaannya Lalu ratu berusaha untuk menghibur Raja Ia berkata kita sudah berusaha keras Sebaiknya kita bersabar dan terus berdoa Raja lalu tersenyum dan menjawab Sungguh Karena beruntung memiliki istri seperti Dinda Benar kita tidak boleh berhenti dan berusaha berdoa Semoga Tuhan mengabungkan doa kita Lalu pada suatu pagi Ratu tak enak badan dan tubuhnya lemas Raja panik lalu Memanggil tabib kerajaan Untuk memeriksa ratu Lalu tabib itu mengatakan Selamat baginda Ratu sedang mengandung Kata tabib sambil menyalami tangan Raja Raja dan Ratu amat senang mendengar Perkataan tabib itu Mereka mengucap syukur pada Tuhan Dan kabar kehamilan Ratu pun tersebar Hingga ke seantero kerajaan Seluruh rakyat bersuka cita Lalu pada saat Ratu melahirkan Anak laki-laki yang sempurna Tampan Berkebersih dan berambut tebal Raja menggelar pesta besar-besaran Untuk menyambut putranya Selain seluruh rakyat Semua hewan dan makhluk Halus pun turut diundang Dalam pesta itu Raja mengumumkan bahwa putranya Bernama amat mudi Pangeran amat mudi Tumbuh menjadi anak yang lucu dan pintar Usianya belum genap 10 tahun Ketika sang Raja mulai sakit-sakitan Dan akhirnya meninggal dunia Seluruh rakyat berduka Lalu muncul persoalan Siapa yang akan memerintah kerajaan Pangeran amat mudi masih sangat kecil Karena itu Ratu memutuskan untuk menyerahkan Tata sementara pada adik raja Sang paman dari pangeran amat mudi Lalu sang paman pun setuju Rencananya ia akan menyerahkan tahta Rencananya ia akan memerintah Sampai pangeran amat mudi cukup umur Namun Lama-kelamaan sang paman lupa diri Dan Sangat menyukai kekuasaan Ia ingin menjadi raja selamanya Ia lalu mencari cara Untuk menyingkirkan pangeran amat mudi Agar ia bisa menjadi raja Mula-mula kamar ratu dan pangeran dipindahkan ke belakang Lalu sang paman juga mengabaikan kesejahteraan sang ratu Ratu yang baik hati tidak berprasangka buruk Dan menerima semua perlakuan itu Suatu hari Sang paman pun mengumpulkan para prajurit Dan mengeluarkan perintah Ia berkata Ajaklah ratu dan pangeran berburu ke hutan Kemudian tinggalkan mereka di sana Para prajurit pun bingung Bukankah pangeran amat mudi adalah putra mahkota negeri alas Tanya mereka Tutup mulut Akulah raja negeri alas Sang paman berkata kepada prajurit Laksanakan perintahku atau kalian kuhukum Jawab sang paman Akhirnya ratu dan pangeran amat mudi dibuang ke hutan Pangeran amat mudi adalah anak yang pintar dan tidak manja Meskipun hidup dia di rumah sederhana di hutan Ia tak pernah mengeluh Ia bahkan sering membantu ibunya mencari makanan atau buah-buahan ke dalam hutan Suatu hari Ketika pangeran amat mudi mencari buah-buahan Ia menemukan sungai yang penuh ikan Dengan ranting pohon yang sudah diasah tajam Ia menangkap ikan-ikan itu Dalam sekejap Ia berhasil menangkap beberapa ekor ikan Sesampainya di rumah Ratu menyambut hasil tangkapan itu dengan sangat gembira Saat ratu lagi membersihkan perut ikan tersebut Ratu merasakan ada benda keras di dalamnya Ratu mengira itu adalah telur ikan Namun setelah dia mati ternyata itu adalah emas Ratu berteriak Anakku cepatlah kemari Lihat ibu menemukan sebutir emas di dalam perut ikan ini Pangeran amat mudi pun terkejut Lalu ia membantu ibunya membuka perut-perut ikan yang lain Ternyata setiap ikan memiliki sebutir emas di dalam perutnya Mereka pun berdua mengucap syukur kepada Tuhan Ratu kemudian menjual emas itu dan uangnya digunakan untuk membeli rumah yang layak Huni Ia juga membeli selimut dan pakaian baru untuk putranya Setiap hari pangeran pergi menangkap ikan dan menjual emasnya Karena setiap ia menangkap ikan terdapat satu butir emas di dalam perut ikan tersebut Uang mereka pun lama-lama menjadi banyak Sekarang mereka mempunyai rumah yang bagus Ternak yang banyak dan kebun yang luas Mereka juga tak lupa membantu orang-orang yang membutuhkan Seperti orang-orang miskin Pangeran amat mudi pun kini telah beranjak dewasa Kekayaan dan kedermawannya terdengar sampai ke negeri alas Pamannya tak mengira jika ia masih hidup Dipikirnya pangeran amat mudi dan ibunya telah mati di terkam harimau di dalam hutan Ia pun memerintahkan para prajuritnya untuk menjemput pangeran amat mudi kembali ke istana Di istana sang paman berkata Amat mudi kau sudah dewasa sekarang Mungkin sudah saatnya kau menjadi raja Tapi tidak semudah itu Kau boleh menjadi raja jika berhasil memetik sebutir kelapa gading Bukan kelapa gading sembarangan Tapi kelapa gading beri pulau kecil di tengah laut Jika kau berhasil kau boleh kembali ke istana Tapi jika gagal Tahta kerajaan ini selamanya menjadi milikku Lanjut pamannya Dalam hati sang paman tertawa Laut itu dijaga oleh tiga hewan buas Yang siapa mangsa siapa saja yang lewat Amat mudi tak mungkin selamat pikirnya Pangeran pun setuju dengan syarat yang diberikan oleh pamannya Ia memang ingin kembali ke istana demi kebahagiaan ibunya Saat pangeran amat mudi mendayung Air laut bergejolak Perahu yang ditumpangi yang nyaris terbalik Ia amat ketakutan Lalu muncullah seekor ikan besar Didampingi seekor buaya dan seekor naga Hai anak muda Berani-beraninya kau Melati wilayah kami tanpa izin Siapa kau dan hendak kemana Tanya ikan itu Dengan gemetar Pangeran amat mudi menjawab Namaku amat mudi Aku hendak ke pulau di tengah laut Untuk memetik sebuah Sebutir kelapa gading Amat mudi Apakah kau putra raja negeri alas Tanya buaya dan naga bersamaan Benar Dari mana kalian tahu Tanya pangeran amat mudi Mereka tertawa dan berkata Ayahmu adalah sahabat kami Kami dulu diundang ke pesta kelahiranmu Takusangka kau sekarang sudah menjadi pemuda yang gagah Tenanglah kami akan membantumu sampai ke pulau itu Sambung naga Sebelum berpisah Naga memberi pangeran amat mudi Sebuah cincin ajaib Mengelabungkan semua permintaannya Ternyata pohon kelapa itu tinggi sekali Pangeran amat mudi nyaris putus asa Tiba-tiba ia teringat pada cincin ajaib Dan berbisik pada cincin itu Bantulah aku memetik sebutir kelapa gading Ajaib Dan muda ia berhasil memanjat Dan memetik sebutir kelapa gading Ia mengucap syukur Lalu mendayung perahunya pulang Saat sampai di kerajaan Kerajaan Paman ini kelapa gading yang paman minta Kata pangeran amat mudi Sekarang saatnya paman menepati janji Paman pun terkejut dan heran Bagaimana mungkin amat mudi bisa kembali dengan selamat Lalu sadarlah iya Pangeran amat mudi memang ditakdirkan untuk menjadi raja Tuhan selalu melindungi anak itu dari segala niat jahat dan bahaya Amat mudi kau memang layak menjadi raja Mulai sekarang kau adalah raja negeri alas yang sah Sejak itu negeri alas dipimpin oleh raja amat mudi Ia memimpin dengan arif bijaksana Persis seperti ayahnya Ia juga tak dendam Dan tetap mengizinkan pamannya tinggal di istana Namun sang paman menolak Ia memilih untuk keluar dan hidup sebagai rakyat biasa Udah Bu Keren ya Banyak banget kekepayaan bangsa Indonesia Makasih Saki Makasih Bu Habis Sakinah siapa nak? Kesehatan itu siapa? Saya Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bu Nakyat dan teman-teman Jadi saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat dari daerah saya Yaitu Semarang Yaitu Legendara Wapening Jadi pada zaman dahulu hiduplah seorang anak takti Nah kesaktiannya ini membuat seorang penyihir itu iri dengannya Jadi penyihir itu menyihir anak itu Kemudian anak itu luka-luka Muncul kayak bisul gitu Bernanah Jadi gak ada satu orang pun yang ingin dekat dengannya Lalu anak itu bermimpi Ia bertemu dengan seorang nenek tua yang akan membantunya Untuk menyembuhkan penyakitnya Kemudian setelah bangun dia pun pergi mencari nenek tua itu Akhirnya sampailah ia di sebuah kampung yang sebagian besar penduduknya adalah orang-orang yang sombong Tidak banyak orang yang miskin di desa itu Mereka akan diusir atau dibuat tidak nyaman kalau tinggal di sana Hal ini mengusik hati anak kecilnya itu Pada sebuah pesta yang diselenggarakan di kampung itu Anak kecil ini berhasil masuk Namun orang-orang segera mengusirnya dan mencaci makunya Ia langsung diseret keluar karena tubuhnya yang penuh luka-luka Pada saat terseret Ia berpesan kepada orang-orang itu Supaya lebih memperhatikan orang tak punya Mendengar kata-kata anak itu Beberapa orang makin marah Bahkan meludahinya sambil berkata Dasar anak setan, anak buruk lupa Anak itu merasa terlupa dengan perlakuan orang-orang tersebut Lalu ia menancapkan sebuah lidi di tanah Dan berkata Tak ada satupun yang bisa mencabut lidi ini dari tanah Hanya aku yang bisa melakukannya Orang-orang itu pun meremehkan ucapan anak tersebut Mereka pun mencoba mencabut lidi tersebut Namun tak ada seorang pun yang dapat melakukannya Beberapa hari kemudian lidi itu tak bisa dicabut Suatu hari secara diam-diam Anak ini kembali lagi ke desa itu Dan mencabut lidi yang ia tancap Tanpa sepengetahuannya Ada seorang warga yang melihat dan melakukannya kepada warga lain Dari tempat lidi itu dicabut Mengalirlah mata air Semakin lama air itu semakin beras Air menentulamkan daerah tersebut Sehingga menjadi sebuah telaga Yang kini bernama telaga rawa penuh Tak ada yang selamat dari musibah itu Kecuali seorang perempuan tua yang baik hati Memberinya tempat tinggal dan merawatnya Secara ajaib penyakit itu Penyakit yang diderita anak itu pun sembuh Namun penyihir jahat itu mengetahuinya Dan tidak terima Lalu penyihir itu kembali menyihir anak itu Menjadi seekor ular yang besar Dengan sebuah kalung genta di lehernya Selesai Makasih Bu Makasih Mas Nekaku Habis Mas Nekaku siapa nak? Belum ya yang mau Tadi udah pada chat disitu Iya Bu Ayo Bu izin nyalain itu ya Bu instrumen Oke silahkan Jadi selamat pagi Bu Nake Selamat pagi teman-teman Nama saya Gabriel Felicia Dan hari ini saya akan menimbulkan Lagu daerah dari Sumatera Utara Yang berjudul Rambadia Yang berjudul Rambadia Rambadia Muda Daito Ryo-Ryo Rambadia Margaria Muda Daito Uso-Uso Naso Al-Nuda Daito Ala Tipang Kipang 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 Kulabaya Al-Nuda Rudeng Rudeng Rungu Al-Nuda Tipang Kipang Kipang Kulabaya Al-Nuda Rudeng 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton